Rashid mengatakan anggapan itu terkait kerumunan yang belakangan kerap terjadi. Ini jadi pertanyaan yang menyatakan Gubernur kita gak konsisten dan diskriminatif, ujar Rashid dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin, tanggal 16 November 2020. Rashid tak merinci kerumunan yang dimaksud Pemprov DKI telah memberi sanksi denda administratif terkait pelanggaran protokol kesehatan kepada Rizek dan FPI sebesar 50 juta rupiah. Gubernur Anies Baswedan mengatakan hal itu sebagai bentuk ketegasan Pemprov, dalam waktu kurang dari 24 jam Pemprov DKI Jakarta menegakkan aturan. Artinya yang melanggar, ya, harus ditindak. Itulah yang kami lakukan, ucap Anies di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, DKI, Jakarta Pusat. Pada Senin, tanggal 16 November 2020, ada pun denda yang dimaksud itu tertuang dalam surat resmi Satpol PP bernomor 2250-1.75 yang ditujukan kepada Rizik Shihab selaku penyelenggara pernikahan dan FPI sebagai panitia penyelenggara acara maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka diminta membayar denda administrasi sebesar 50 juta rupiah karena pelanggaran protokol kesehatan acara pernikahan dan maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar pada Sabtu malam, tanggal 14 November 2020 di kawasan Petamburan 3, Jakarta Pusat. Meski begitu, Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho menilai pemerintah pusat dan daerah tergagap dalam mengantisipasi kerumunan akibat kehadiran pemimpin FPI itu. Ia juga menilai pemerintah tak berupaya mencegah sejumlah acara yang dihadiri Rizik dan berpotensi menimbulkan kerumunan, Adam PRIREZA, Koran Tempo.